selamat siang sampai ketemu lagi di episode terbaru ini adalah vlog harianku dan hari ini aku mau ngapain aja mau ajak kalian kemana aja ikutin aja pokoknya kita sebelum mulai subscribe dulu kenapa harus di subscribe biar channel ini makin besar dan bermanfaat buat semuanya oke subscribe ya siang ini aku membawa mobilku untuk menemui salah satu temenku dimana kemarin jadi gini kemarin tuh aku punya obrolan yang panjang dengan temen-temen yang aku temuin salah satunya temen-temen yang temen-temen yang bekerja di bidang apa ya bisnis yang beberapa episode kemarin sudah saya hadirkan nah kita ngobrol sharing bertukar pikiran dan muncullah ide-ide segar gitu ide-ide yang belum pernah aku lakukan juga jadi aku selalu mencoba kesempatan atau tantangan baru untuk yang aku lakukan supaya eh siapa tahu disitu juga ada rejikinya nah beberapa akhir-akhir ini aku mulai melelang barang-barangku ya kan mulai melelang barang-barangku koleksianku semuanya dan sudah banyak yang sold out dan gak tahu akhirnya aku kepikiran ini kalau jualan pre-owned atau use itu sepertinya juga asik dengan barang-barang yang branded tapi kondisinya masih bagus itu saya rasakan gak tahu apakah mereka itu hanya melihat kata teman-teman sih hanya melihat prestis atau wah karena kamu itu mantan gitari 17 jadi mereka pada beli mungkin tapi aku percaya bahwa ketika ada orang berusaha pasti rezeki itu akan datang kecuali tidak ada orang yang berusaha terus rezeki itu datang sendiri gak ada gak ada itu gak ada yang ada kita berusaha dan rezeki itu pasti datang karena Tuhan itu sudah ngasih plot rezeki masing-masing betul? nah so dari itu akhirnya aku keterusan kepikiran apa aku juga bisnis usaha ini ya usaha tentang barang-barang branded ini ya ya siapa tahu makanya hari ini aku mulai menggali atau akan menemui temanku untuk sharing juga untuk belajar tentang ini atau mencari barang-barang yang bagus yang branded aku gak mau barang-barang yang biasa-biasa aja nah aku akan mencoba itu dan siapa tahu ini bermanfaat juga buat teman-teman yang penting berusaha iya gak? oke makanya ikutin terus tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe channel ini di like videonya juga ya oke ikutin terus ya oke sambil masih jalan aku lanjut ya karena agak macet ini ya nyambung yang ngomongan tadi bahwa daganganku salahku mungkin karena nama besar band terdahulu karena aku eks sekitar 17 tapi itu itu bener-bener masukan yang sangat bagus dari temanku ini bisa jadi sih orang membeli karena itu bisa jadi tapi sejatinya gini aku berjualan sampai yang aku jual ya itulah yang yang aku suguhkan ada yang minat silahkan dibeli kurang suka ya gak apa-apa gitu kan dan ini nyambung jadi kalau di Amerika itu ada namanya flea market flea market flea market itu ada di California ada di beberapa titik-titik lah gak cuman di California nah aku sering banget lihat di Youtube sebegitu antusiasnya orang Amerika dengan barang-barang pre-owned ini atau use ini dengan dijual murah barang-barang branded gitu kan dan yang baru-baru ini fenomena ada salah satu penjual barang-barang branded bekas atau use atau prion itu dari Amerika langsung datang keliling dunia sempat mampir di Indonesia dan itu berarti berarti ngeborong lah ngeborong barang-barang itu di Indonesia yang orang-orang Indonesia sendiri tidak gak banyak yang melirik lah gitu gak banyak yang melirik ternyata di Amerika itu ternyata yang saya tahu dari Youtube melihat ternyata mereka disana itu sangat antusias banget dengan barang-barang seperti ini satu bukan berarti mereka tidak mampu membeli tidak mampu membeli barang-barang baru catatannya itu bukan tidak mampu tapi mereka itu mencari barang-barang yang sudah discontinue atau vintage nah semakin vintage semakin mahal nah tadi aku habis dari temen ternyata dia lagi keluar gak apa-apa ya udah hari ini aku langsung mau lanjut mau mencari tools untuk display dari baju-baju jadi nanti mungkin semacam rak ya rak atau apalah gitu coba kita nanti ke toko perkakas perkakas nah nyambung yang tadi gak apa-apa ya sambil jalan di mobil nyambung yang tadi ya kalau aku sih objektif aja atau yang penting aku ngejual aku pajang kalau ada yang suka silahkan monggo dengan harga yang terjangkau tentunya aku juga gak akan harga yang apa ya yang tidak masuk akal jadi tergantung itemnya yang aku jual kalau ini pantasnya di harga yang sekian ya segitu gitu tapi kadang memang bisa tawar-menawar beberapa juga kemarin-kemarin yang ngebit atau membeli itu juga sempat ada yang menawar bagi aku gak masalah menawar gitu kan ya itulah sistem jual-beli apalagi ini kan bukan di toko kita masih bisa tawar-menawar nah jadi nyambungnya karena koleksianku itu tinggal paling tinggal 10% nya yang sempat aku upload kemarin paling 10% nya jadi kok kayaknya bisnis kayak gini itu kayak keterusan gitu kok apa aku harus melanjutkan lelang ini atau jual barang ini gitu loh misalnya punya aku kemarin aku jual di ebay ya di ebay aku jual wah aku yakin yang beli orang-orang luar negeri atau khususnya orang-orang ambrik gitu kan misalnya aku pajang dengan harga 200 dolar bla 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 itu pasti laku karena ya itu punya aku kemarin vintage-vintage semua dan koleksian-koleksianku semua nah jadi aku akhirnya kepikiran pengen buka juga gitu bahkan ada beberapa youtuber orang Indonesia yang tinggal di sana yang keseharianya cuma seperti itu jualin barang-barang bekas tapi yang layak pakai yang good condition gitu loh kalau ada yang jelek ya nggak dia beli gitu kan nah aku coba berpikiran seperti itu aku akan mencoba seperti itu tentunya sebenarnya sih aku ngambil asas apa ya asas berguna buat orang lain gitu kayak kemarin koleksianku aku lelah aku mungkin udah bosen jarang dipakai buat apa daripada didiemin mending aku lelang aja masih bisa dipakai orang lain nah disitulah ada unsur berguna kalau udah downstore berguna kan bermanfaat buat orang lain ya kan daripada mubatir nggak di apa dilelang nggak dipakai dan kemarin kebetulan memang lagi butuh jadi ya udah gitu kan nah ini aku pengen continuity pengen continuity mungkin aku akan mulai mencari barang-barang yang in a good condition yang branded tapi terjangkau gitu loh kalau mau bilang harga beli kemarin barang-barang itu ya nggak usah lah nggak usah dibilang berapa sih belinya pasti aku jual rugi karena barang-barang masih bagus jarang dipakai tapi kita berbicara dengan barang branded orang masih bisa membeli itu yang nggak apa ya nggak sampai bisa membeli yang baru gitu misalnya salah satunya gini sepatu sepatu misalnya air jordan itu harganya 6 juta sampai wah belasan juta puluhan juta nah kalau ada air jordan misalnya dijual satu setengnya tapi original misalnya ya pastilah dan pasti yang beli juga wah aku akhirnya punya jordan kesampean walaupun ini bekas tapi masih bagus nah itu loh spiritnya itu yang spirit gimana sih biar biar orang merasakan yang nggak bisa mampu membeli itu orang merasakan disitu sensasinya menurutku aku bisa bisa ini nih bisa memberikan barang bagus untuk orang lain yang masih bisa dipakai untuk dia dan ya mungkin kalau kalau apa ya kasarannya gini kalau mereka mereka belum belum punya jodoh akhirnya bisa tampil keren kan siapa tahu dari tampil keren bisa dapat jodoh misalnya kayak gitu jadi banyak spirit yang akhirnya aku cermati terus aku kemarin belajar dari temen itu seperti itu aku belajar dari temen-temen ada yang temanku kemarin yang jualan apa sepatu prelove atau bekas tapi layak pakai ya like new dia sampai bikin toko gitu kan aku juga pengen kepikiran cuman aku pengen barang-barang branded yang selected ya selected yang sekiranya ini ini keren merupku aku sikat dan akan aku jual nah itu mungkin gak tahu nunggu modal dulu ya nunggu modal dulu mungkin aku akan mencari itu ya tanpa dukungan kalian ya udah gak akan rami makanya aku pengen ayo didukung aku cariin yang bagus-bagus nanti aku jual dengan harga terjangkau gitu kan jadi temen-temen juga bisa misalnya jaket apa bisa tampil keren nah ada beberapa stok yang di instagramku silahkan cek aja nanti karena itu cuma di story ya pasti akan hilang dalam 24 jam makanya banyak yang bilang mas kok gak bikin lapak sendiri aku gak akan bikin lapak karena apa ya mulai dari nol lagi kalau bikin lapak udah aku mending pakai akunku aja di story jadi nanti kalau minat langsung di replay akunku di joddie underscore rose atau dibaca dengan jody underscore rose ya disitu kalian nanti cek di story terus follow aja pokoknya lihat storyku pasti akan aku pajak gitu mas belum gajian tunggu gajian gak apa-apa nanti pas gajian siapa tahu barangnya belum sold out bisa kalian beli oke ya sudah ini mau mau nyampe di toko pokoknya tonton sampai habis ya aku mau mencari barang rak atau mungkin gak tahu yang lain nanti untuk keperluan baju biar bisa di display biar rapi oke ikutin oke yuk kita masuk ke dalam nih masker sudah semua ya udah oke kita ke dalam sekarang ya video ini aku udah masuk nyari-nyari itu juga ada itu bagus tokonya besar ya ini baru nih kayaknya S-Hadware gitu oh gini ya oh ini ada hanger terus oh gini ya oke makasih mas biar saya miss wah ini nih rak-rak baju rak baju oke tak milih-milih dulu ya modalnya banyak banget guys kayak gini ini buat cemuran ini cemuran ini bagus gede tapi mahal ini juga bagus ya nanti ini gak bisa untuk hanger ini dilipat doang kalau ini ya iyalah ikutin lagi ya tak milih-milih lagi oh akhirnya ngambil yang ini aja setelah milih-milih ya mas ya hehehe setelah milih-milih banyak ya udah ambil yang ini udah mas bungkus oke nah ini dapat memurah lagi diskon karena tokonya baru buka ini murah banget menurutku ya ini segini yang kayu ya yang premium ini cuman Rp60.000 tadi Rp60.000 dari harga 100 sekian bagus kayunya ya ini buat dipajang foto-foto buat pakaiannya bagus jadi worth it lah kalau beli ini gitu terus rak ini juga murah rak ini cuman dapat sekitar 200an jadi murah banget besi dan worth it ini ukurannya besar nanti lihat ya oke lagi ngantri tinggal bayar dan milih rak wajinya sama hanker untuk nanti display jadi enak nanti kalau mau ada yang show off tinggal ambil dan kalau ada yang mau langsung lihat teman-teman itu yang disuka bumi dia bisa langsung ambil dirak yang sudah aku beli ya semua yang dibeli untuk keperluan display karena biar nanti pakaian-pakaian yang aku jual itu bisa ditaruh disitu dan sekaligus bisa difoto disitu jadi worth it dan karena kebetulan tadi juga diskon besar jadi aku beli kalau mungkin gak diskon ya mungkin mahal jadi tadi diskon murah aku beli dan semoga nanti bisa bisa menambah di foto itu menambah bagus karena ya ini untuk kepentingan dagang memang kita harus mempertimbangkan kita hanya jualan lewat foto kita harus foto dengan semaksimal mungkin supaya teman-teman juga bisa melihatnya dengan jelas oke ya sudah di rumah ini udah sore tadi aku cut tidak merekam karena aku pasang ini sudah teraplikasi dengan pas walaupun belum beres semuanya menata-nata aku memanfaatkan ruangan kecil ini ya studio ya ya display saju dan juga parkir sepeda nanti sepeda mau tak gantung dan masih ada satu sup lagi nanti di samping rumah aku juga mau bikin sebuah peternakan ikan dengan sistem biovlog ya pelan-pelan semoga berkah ini rak yang aku beli tadi sudah terpasang dengan baik dan benar ya jadi ini ruangan kecil yang aku manfaatin buat studio buat display kenapa harus di display karena biar kalau aku mencari item yang sold mudah dan untuk foto-foto juga mudah kalau penyimpanan masih aku simpan di ruangan lain ini aku taruh disini untuk displaynya oke gimana menurut kalian worth it ya jadi memang butuh rak ini untuk dipasang nah ini beberapa koleksian yang bisa kalian beli di instagram nanti mulai hari ini juga udah dibuka ini Zara Man mantap ya Zara kondisi bagus banget ini tuh kan aku jadi enak kalau review gini ya Zara Man tidak abal-abal ini size L terus ini ada ini ada apa Air Jordan made in USA oke tidak abal-abal kondisi masih bagus bisa kalian beli di instagram ku di story terus ini ada airwolf ini airwolf nya size XL tapi besar ini airwolf ya airwolf nih tag nya juga airwolf pokoknya semuanya original tidak abal-abal kalian bisa sikat langsung di instagram ku masih banyak lagi ya ini ada Supreme ya Supreme terus ini ada Agnes Bihomi pember jaket ini ada Calvin Klein terus ini ada Zara Man lagi ya Zara kondisi bagus warnanya biru ini biru kalau ini karena kena lampu jadi mungkin warnanya agak putih nah biru kayak gitu nih biru langit nah ini orini warnanya seperti ini ya terus masih banyak banget ini parka parka jacket semuanya ini parka jacket semuanya ya parka parka juga parka juga ini juga parka ini camouflage ini warnanya berubah-berubah nah itu kadang hijau kadang ada kemerah-merahannya ya kan camouflage terus ini ada Kronek ini ada Harry Potter Harry Potter ini ada champion 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 fast semuanya champion terus ini ada Apav jacket Uniqlo semua ini terus ini ada Outwow ini ada waterproof pokoknya nanti langsung ini Adidas ya yang di situ masih ada terus ini sepatu sepatu kit nah ini ada Adidas XCT tuh like new masih bagus tinggal dibersihin dikit nih oke ini size 32 ya sudah bisa kalian sikat di Instagram ku cek di story nanti kita taruh di sini dulu ini pakai box ya boxnya aku taruh dan ini masih ada sepatu lagi ya ini sepatu-sepatu yang belum sold out ada banyak lah nanti masih ada lagi khusus sepatu kalian yang baru juga bisa pesen sama aku aman terus ini yang pre-love atau pre-own atau use ya silahkan di order di Instagram ku joddie r underscore r o s e oke jody underscore selamat berbelanja saya tunggu langsung berhadapan dengan saya di Instagram story ku oke oke terima kasih yang sudah ngikutin seharian semoga ini bermanfaat dan ya keren opening masih bermimpi mempunyai store sendiri store fashion sneakers ya sementara dirumah dulu via online semoga dengan tayangan ini siapa tau aku bisa bikin store kalau channel ini gede ya kan makanya subscribe videonya ini di like boleh kalian komen boleh tanya-tanya setelah itu bagikan linknya share ke temen-temen oke terima kasih sampai bertemu di next episode